Presiden Joko Widodo sempat melontarkan tebak-tebakan saat menghadiri acara Buktamar Ikatan Pemuda Muhammadiyah di Deli Serdang, Sumatera Utara. Pertanyaan jauh di mata, dekat di hati. Ternyata nampaknya membuat para mahasiswa ini bingung untuk menjawab. Apakah ini hanya pertanyaan guyonan atau ada maksud di baliknya? Contohnya saya kira kita semua tahu, JGPT. Presiden Joko Widodo sempat melontarkan tebak-tebakan saat menghadiri acara Buktamar Ikatan Pemuda Muhammadiyah di Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu 19 Agustus 2023. Pertanyaan pertama yang dilontarkan oleh Presiden nampaknya membuat para mahasiswa ini bingung untuk menjawab. Apakah ini hanya pertanyaan guyonan atau ada maksud di baliknya? Jauh di mata, dekat di hati. Apakah itu? Ada yang tahu? Bukan hal yang serius ini. Jauh di mata, dekat di hati. Apakah itu? Jauh di mata, dekat di hati. Silahkan. Satu lagi. Tak sampai di situ, Presiden Joko Widodo kembali melontarkan pertanyaan lainnya. Rambut putih namanya Uban. Rambut merah namanya Pirang. Rambut hijau namanya apa? Yang terakhir, saya ingin bertanya lagi. Moga-moga ini ada yang jawab. Kalau yang bisa jawab, saya beri sepeda. Yang di atas enggak apa-apa. Maju juga enggak apa-apa. Coba didengarkan. Rambut putih namanya Uban. Rambut merah namanya Pirang. Kalau rambut hijau namanya apa? Rambut putih namanya Uban. Rambut merah namanya Pirang. Kalau rambut hijau namanya apa? Rambutan belum matang, Pak. Ternyata rambutan belum matanglah jawaban dari pertanyaan Presiden Joko Widodo. Seorang mahasiswa berhasil mendapatkan satu buah sepeda. Dan TV One menggabarkan. Silahkan. Ya.